Halo guys balik lagi bersama gua di channelnya bio motovlog ya jadi kali ini kesempatan kali ini gua mau sharing ke kalian atau berbagi cerita atau berbagi pengalaman suka dukanya motovlogger pakai HP ya dan gimana kabar kalian hari ini semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat aja ya Oh lagi ada di jalan lampu merah ini jaga sedikit ramai Oke teman-teman jadi kali ini gua mau bahas tentang ah suka duka motovlogger sumar modal HP ya jadi yang pertama gua mau bilang dulu untuk yang sukanya ya suka-sukanya gua pakai motovlog pakai HP itu satu ya jadi kalau misalnya pakai action game itu kita harus minta-in file-nya dulu ya minta-in file-nya dulu baru di editing gitu kalau misalnya di HP kalau misalnya kalian pengeditannya cuma pakai HP itu sangat ini anjir itu sangat simpel gitu jadi kalian record seperti ini gitu kalian udah masuk ke data kalian udah masuk file jadi bisa langsung kalian edit gitu terus kalau misalnya dari segi apa ya mungkin bercerita dulu ya karena dulu gua pernah eh punya pengalaman dimana gua di berhenti di lampu merah ya di salah satu lampu merah di Majalengka tempat gua reading dulu dan disitu ah banyak yang ngeliatin anjir aneh gitu itu HP taruh di helm kenapa ya lagi apa itu kan ini kebetulan dudukannya teman-teman jadi kesannya kayak yang aneh aja gitu ya sebenarnya uji mental juga cuy hahaha uji mental juga karena jadi seorang motovlogger HP harus mentalnya harus kuat cuy hahaha seperti itu jadi menurut gua teman-teman yang mau apa yang mau menginjakkan kaki di dunia motovlogger di sosial media motovlogger gitu kalian kalau misalnya nggak punya budget atau dana untuk membeli action cam kata gua mending jangan dulu aja cuy mending kata gua pakai HP kalian aja dulu dengan seperti video yang pernah gua buatin ke kalian kalau misalnya kalian bingung video yang mana nanti gua akan catumin video gua itu di like di link di sini ya temen-temen jadi kalian bisa langsung lihat aja itu gimana caranya buat kalian bikin konten motovlogger cuma pakai modal HP misalnya kalau menurut gua ya dari kalian membeli action cam gitu kalian membeli action cam dan peralatan daily lainnya mending-mending kalau kalian udah biasa ngobrol di jalan kayak gini gitu kalau kalau kartu gomong nggak dulu gitu soalnya peralatan udah daily semua oke lah kalian udah belanja yang maha-maha misalnya buat dailynya motovlogger bener-bener gitu kan icon cam terus apa make clip on atau intercom atau apa gitu bisa berkomunikasi dengan yang lain tapi kalau dari segi basic di jalan kalian gak perlu pernah pengalaman untuk ngobrol di jalan gitu menurut gua jangan dulu gitu jangan dulu untuk kalian ngeluarin dana yang gede dulu kecuali kalau kalian kalau kalian udah terbiasa ya ngobrol di jalan gitu bercerita di jalan berbuat jalan aja oke teman-teman jadi yang penting kalian coba dulu aja ya untuk kalian mau mengijakan kaki di dunia motovlogger yang penting awalnya kalian coba dulu aja jangan untuk eh apa ya jadi mempatin aja dulu yang ada mempatin aja dulu yang ada karena apa ya semua terbiasa gitu karena biarin semua terbiasa dulu oke teman-teman kalau misalnya kalian suka dengan video ini kalian boleh like komen komen dan subscribe channel gua dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian oke gua BF pamit see you